Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya Tentang burung korlap teman-teman Dan ini burung korlap saya teman-teman ya Ini dulu saya dapatnya dari hasil pikatan ya teman-teman Yaitu mulai mudah hutan Sampai dia itu full matte teman-teman Yaitu bunyi ya teman-teman Nah itu ya Bunyi sebenarnya burung ini gacor teman-teman Seperti itu ya Tapi karena sekarang pindah rumah Dan setelah itu saya itu sibuk ya teman-teman ya Untuk perawatan itu enggak seperti dulu teman-teman Saya itu jarang ngeluarin burung ini dari rumah teman-teman Jadi akhirnya burung ini sekarang untuk bunyinya itu kurang rajin teman-teman Seperti itu Kalau dulu itu saya itu rutin setiap hari ngeluarin burung ya teman-teman Walaupun enggak perawatan full Intinya sudah saya rawat teman-teman untuk burung ini Untuk makanannya dan juga tempatnya ya teman-teman ya Saya itu taruh di tempat yang biasanya dia suka teman-teman seperti itu Karena banyak teman-teman yang bertanya tentang burung korlap Ya ada yang sebagian kemarin ada yang tanya bang Kalau burung korlap itu apa harus dijemur Apa gitu ya teman-teman ya Apa jemurnya harus full satu hari atau gimana seperti itu Sebenarnya kalau untuk burung korlap ya teman-teman Burung korlap itu enggak perlu banyak atau full penjemuran ya teman-teman ya Sebenarnya ya kalau untuk burung korlap teman-teman Sebenarnya burung korlap itu enggak suka ke tempat yang panas Atau cuaca yang panas teman-teman Untuk burung korlap ini emang giras ya teman-teman Kesit ya teman-teman Karena mulai dulu saya sudah saya jelasin Saya itu enggak suka sama burung yang Yang apa Jinak banget seperti itu ya teman-teman Karena ujung-ujungnya kalau saya itu jadi pikat teman-teman Kalau jadi pikat burungnya jinak itu Kurang-kurang bagus lah seperti itu ya teman-teman ya Untuk memikat burung lain seperti itu ya teman-teman Dan untuk burung ini Emang giras Enggak saya girasin Enggak saya mandiin Enggak saya rawat Untuk jinak ya teman-teman ya Untuk burung ini tetap giras teman-teman ya Tapi burung ini bunyi teman-teman Siang malam dia itu bunyi Kalau enggak percaya bisa cek di channel youtube saya Itu ada ya teman-teman videonya ya Untuk burung ini Untuk burung ini dulu hasil pikatan Mudah hutan Torotol satu ya teman-teman ya Dulu itu dia itu guacor banget teman-teman Siang malam bunyi teman-teman Waktu saya ada di rumah yang satunya teman-teman Karena saya pindah rumah ya Pindah rumah dan posisinya ini masih pindah-pindah Dan juga untuk perawatan ini masih Kurang ya teman-teman ya Karena saya itu sibuk punya pekerjaan teman-teman Yang enggak bisa merawat burung itu dengan full teman-teman Seperti itu ya Untuk burung Korlap ya Itu enggak perlu Jemuran yang ekstrim Atau yang banyak Yang terlalu panas gitu ya teman-teman ya Enggak ya teman-teman ya Beda sama sogon teman-teman Kalau burung sogon itu ya teman-teman Semakin dia itu Dijemur ya Semakin dijemur Dia itu akan semakin Bagus teman-teman Untuk Emosinya itu Gampang naik ya teman-teman Seperti itu Untuk jemuran Kalau dulu itu Saya itu sempat Beberapa kali ya teman-teman Memelihara burung Sogon ya Bukan cuma satu kali teman-teman Berkali-kali ya Dan sogonnya itu Saya cetak jadi pikat teman-teman Ya jadi pikat Contohnya kayak gini ya Jadi untuk Makanan Saya itu Beda-beda ya Kalau yang pertama Saya itu pakai Air gula Dan juga Makanannya itu Ulat kandang teman-teman Atau kerutu Seperti itu ya teman-teman ya Dia itu Bunyi-bunyi yang leper Sama aja ya teman-teman Sampai jadi pikat Sedapoin balik-balik ya teman-teman Dan Yang kedua itu Juga saya pakai Ulat kandang Juga atau kerutu Juga teman-teman Tapi Gak semua ya teman-teman ya Burung sogon-tong itu Mau dengan ulat Dan juga kerutu teman-teman Ada sebagian yang Mau kerutu Gak mau ulat Ada lagi yang Gak mau Ulat Dan itu Gak mau kerutu Seperti itu ya teman-teman Ya karena untuk Burung sogon itu ya teman-teman Tapi ya kadang Ya ada yang mau Sama-sama mau Seperti itu ya teman-teman Beda-beda ya Dan Berberkali-berkali Saya sampai lupa ya teman-teman Kalau gak salah ya Sekitaran 4 5 kali teman-teman Saya itu nyetak pikat ya teman-teman ya Untuk jadikan pikat teman-teman Ya karena itu Saya itu gak terlalu Ingin fokus Semua jadi pikat Enggak teman-teman ya Cuma sebagian Cuma gitu ya teman-teman ya Dan Untuk burung korlap ya Untuk burung korlap Ya Itu gak perlu Untuk penjemuran Full Satu hari Atau Penjemuran Maksudnya itu Ngoyok jemur gitu Enggak ya teman-teman ya Maksudnya itu Intinya ya Kalau burung korlap itu Sukanya itu ya Ada di tempat yang Kayak gitu ya teman-teman Gak terlalu Panas Ya gak terlalu panas Dia itu Sejuk-sejuk gitu ya teman-teman ya Karena kalau Di alam liar teman-teman Kalau di alam liar Burung korlap itu Sukanya di tempat yang Kayak gini teman-teman Nah yang Kayak-kayak ginilah Seperti itu ya teman-teman Depan sini ya teman-teman Dia itu gak suka di tempat yang Panas-panas Seperti itu Sukanya itu yang Sejuk-sejuk gitu ya teman-teman ya Jadi walaupun gak Dijemur ya Intinya sudah Kayak gini teman-teman Itu gak apa-apa ya teman-teman Untuk burung korlap itu bunyi Tapi kalau mau dijemur Ya gak apa-apa teman-teman Tapi ya Dikirakan sendiri Seperti itu teman-teman Kira-kira sendirilah Untuk Penjemurannya Ini giras teman-teman Apalagi saya itu gak tau Mantiin Gak tau ngapain teman-teman ya Cuma intinya Dikasih air Full Dan juga di Kasih makanan Teman-teman ya Intinya makanannya gak telat teman-teman Untuk burung ini Mandi-mandi sendiri ya Untuk burung korlap ini teman-teman Sama walaupun burung Sogon saya yang ini Ini sudah mulai Mau ngeleper teman-teman ya Ini ya Dulunya itu mulai Rajin teman-teman Dia itu ngeleper Mulai Mulai ngeleper gitu ya teman-teman Walaupun Jarang-jarang Satu hari itu berapa kali Gak gitu ya teman-teman Setelah saya pindah rumah disini Burungnya Susah teman-teman Untuk ngeleper ya Kadang satu hari itu Cuma satu kali Atau Dua kali gitu ya teman-teman Masih proses ya Ini masih Proses teman-teman Untuk sogonnya Itu Gak saya Apa ya Gak saya jauhin Seperkiraan lah Satu meteran teman-teman Ya Terus saya sekat Kayak gitu ya teman-teman ya Biasa Saya itu mulai dulu Sering kayak gini teman-teman Ya Saya sekat kayak gini teman-teman Agar burungnya itu Bisa Saut-sautan lah Seperti itu ya teman-teman Untuk burungnya Satunya lagi Saya sekat Taruh disana Wah itu ya teman-teman ya Sekatnya salah itu ya teman-teman Ya kan angin gitu Sebenarnya sekatnya Dari sini teman-teman Tapi ya Salah posisi Jadi ya kayak gitu teman-teman Misalnya angin disini ya Oke Ini burungnya Dan ini Ini sogon ya Ini korlap saya teman-teman Teman-teman bisa cek di Youtube saya Untuk burung korlap ini Dulunya ya teman-teman ya Sebelum ini Pindah ke rumah sini ya teman-teman ya Awalnya guacor banget ini teman-teman Siang malam bunyi ya Sekarang ini ngurangi Siang ya bunyi teman-teman ya Malam ya bunyi Tapi gak Kayak biasanya teman-teman Karena pindah rumah Setelah pindah rumah Ya masih dalam proses Perawatan lah Maksudnya itu Proses lagi ya teman-teman ya Tapi ya bentar lagi Dia itu bunyi lagi teman-teman Seperti itu Ini kasih-sasih teman-teman ya Itu Giras Giras itu Ya Giras Itu Karena burung saya itu Gira-gira semua teman-teman Burung korlapnya Ini dari Hasil pikatan Bukan dari lolohan ya Ini hasil pikatan teman-teman Ini teman-teman bisa lihat sendiri Nah ini burungnya Nah itu ya Burung korlap teman-teman Kolibri kelapa Untuk makanannya Nextar 1, 2, 3, 4 Makanannya sama ya teman-teman ya Nextar semua Oke teman-teman Semoga video ini bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Dan Saya rasa Video sudah cukup ya teman-teman Saya Arief Saya mempermit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh